Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'firuhu Wa na'udzubillahiminsyururi angfusina Wa minsayi ati'a'malina Mayahdihillahu falamudillala Wa mayyudlil falahadiala Pertama-tama marilah kita pandatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua Sehingga kita masih diberi kesehatan sampai detik ini Tak lupa pula salawat serta salam Tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW Karena Nabi Muhammad telah menuntun kita dari zaman Zahiliyah Menuju zaman terang-benderang Hadirin yang dirahmati Allah Perkenalkanlah saya Fania Trishahya Akan menyampaikan ceramah dengan tema Pentingnya menuntut ilmu Hadirin yang dirahmati Allah Ilmu adalah sesuatu yang wajib dicari dan dipelajari Bagi setiap muslimin dan muslimat Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW Yang berbunyi Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat Yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslimin dan muslimat Betapa pentingnya ilmu bagi kehidupan kita Sehingga apabila kita mencari kebahagiaan Juga kita harus berlandaskan ilmu Sesuai dengan hadis Nabi yang artinya Barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia Maka wajib baginya ilmu Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat Maka wajib baginya ilmu Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya Maka wajib baginya ilmu Hadirin yang dirahmati Allah Kita harus semangat dan pantang menyerah dalam mencari ilmu Karena apabila kita sudah malas Maka rasa kemalasan itu akan berlanjut Seperti dalam kutipan Imam Syafi'i yang berbunyi Jika kamu tidak mau merasakan pahitnya belajar Maka kamu akan merasakan hinanya kebodohan Hadirin yang dirahmati Allah Sebagai penuntut ilmu Kita juga akan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah SWT Seperti dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 Yang artinya Misaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat Hadirin yang dirahmati Allah Orang yang sudah memiliki banyak ilmu Pasti tidak mudah menyalahkan orang lain Karena dia sudah mengetahui banyak jalan kebenaran Teman-teman sekalian Sebagai penuntut ilmu Kita harus memiliki rasa rendah hati Seperti ilmu padi Semakin berisi Semakin merunduk Seperti dalam kutipan kitab Bercita-citalah setinggi langit Dan rendahkanlah dirimu Misaya Allah akan memberimu kebahagiaan serta kemudahan Sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Dan semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh